Dia kehilangan semua privilege, nama baiknya, orang hujat dia, cuma berhasil di lapangan, jago ngelatih anak-orang, anak sendiri dia gak peduli, tapi dia dampingin saya waktu itu, kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun, meskipun itu gak mudah. Mengalahkan DPI, mengalahkan Regista, mengalahkan Pandit Football, mengalahkan semua podcast-podcast yang ada, kami yang terbaik, ingat itu. Bang Marbun nih, si Bang Marbun nih. Gak apa-apa, Bang, tau bercanda kan? Ya, oke. Saya, Maman Talgatiri, bersama. Saya Ripan Pradipta disini. Wih, sekitar merah-merah nih, Persipura, PSM, Makassar. Apa? Riors, riors, riors. Alah. Kenapa? Iya, gak apa-apa. Emi juga merah. Indonesia, Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kita hari ini kedatangan siapa? Kita hari ini kedatangan seorang pemuka agama. Wih. Setelah Habib Jafar, yang dihujat oleh fans Ronaldo. Apakah disini akan dihujat oleh fans Messi, yang satu ini ya. Ya gini, kita sudah kedatangan, Pendeta Yeri Patinasarani. Thank you, thank you, thank you. Amang Yeri, selamat datang. Thank you, udah diundang, thank you. Sportcast 77. Sportcast 77. Selamat Natal juga dan tahun baru. Selamat Natal, thank you, thank you. Kok ucapin Selamat Natal? Hah? Anda beragama apa? Islam. Nah, ayo netizen serang dia. Kenapa? Ucapin. Kenapa? Ucapin. Kenapa? Ya gak tau, gak urusan kalian. Gak urusan kalian. Gak urusan kalian dong. Urusan kalian. Gak urusan kalian. Ini kan tanggal 25 merayakan. Iya, anda agama. Islam. Kok ucapin? Ya, silahkan. Silahkan. Nama Instagramnya Ripa. Ripa. Mana-mana, mana-mana. Tapi gak masalah kan? Gak masalah dong. Diucapin, gak diucapin. Gak diucapin, gak ada masalah. Nah, itu maksudnya. Ya udah. Iya, jangan netizen yang saling hujat. Iya, iya. Orang-orang. Orang yang tidak juga gak masalah. Bang Jiri, apa kabar? Baik, baik. Thank you. Kayaknya capek nih, masih ngurus coki ya? Wah, udah. Hah? Udah berkurang sekarang. Udah kurang? Berkurang. Tapi masih ngurus? Ada, masih dampingin sedikit-sedikit lah. Oh, masih dampingin sedikit? Finishing. Masalah dia apa sih? Kayak harus didampingi gitu. Makanya kalau tinggal didampingi Tuhan kan selesai itu. Maksudnya, dia dekat dengan Tuhan kan selesai kan manusia. Iya, dia kan dekat sama Tuhan sama dekat sama kepolisian juga kan. Iya. Jadi itu yang mesti didampingi lah. Dampingi ya. Mudah-mudahan lah gitu. Sebenarnya bukan karena cokinya. Karena apa? Karena biar mengurangi beban. Nah. Berbeda Tiyari aja gitu. Kasian kita lihatnya coki. Hei, anda cuak-cuak yang pusing orang lain gitu. Kasian. Buat yang belum tahu. Oh, tapi udah bincang yang tahu juga sih. Bang Jerry ini adalah anak dari seorang pesepak bola legendaris dulunya. Iya, siapa itu? Roni Partinasarani Almarhum. Betul sekali. Dulu tuh, wah dia French Beacon Bowernya Indonesia. Iya. Saya banyak mendengar kabar tentang Almarhum Roni Partinasarani. Iya. Dia juga yang mendirikan ASIOP. SSB, salah satu SSB terbaik di Jakarta. Iya, ASIOP. Terus, oh banyak lah. Komen Timnas. Legenda lah, Timnas. Legenda. Legenda Timnas juga. Legenda Indonesia lah. Jadi kita mendatangkan Bang Jerry buat cerita juga, selain kisah Bang Jerry, cerita juga sih kisah Om Roni dulu. Iya, betul-betul. Ini mewakili, ya. Mewakili keluarga datang di sini. Tapi Om Jerry, dulu pernah nonton Om Roni main langsung gak? Kalau pertandingan waktu profesional enggak. Karena dia kan gantung sepatu tuh tahun 80. Saya baru setahun itu. Tapi kalau ngelatih tuh sering, ngelatih tim-tim nasional tuh sering. Oh jadi kalau nonton mainnya sih belum ya? Mainnya main langsung yang dia, waktu jamannya masih jadi pemain pro itu belum. Belum baru setahun soalnya dia udah gantung sepatu. Karena saya waktu itu ngedengar dari kabar dengan pemain yang seangkatan Om Roni itu, katanya itu Roni Partinasarani kalau di ruang ganti tuh sambil ngerokok, Mat. Dia sih sama rokok memang gak bisa dipisahkan dulu, dia pernah di skor tim Nas kalau gak salah gara-gara rokok. Lalu dia satu ketika juara apa gitu, jadi pas mau terima penghargaan. Terus dia nyalain rokoknya, terus dia kumpulin wartawan, terus dia bilang jangan larang-larang saya lah ngerokok. Saya bisa bawa Indonesia juara kok dengan rokok. Nah makanya dia dengan rokok tuh sulit dipisahkan. Oh, karena banyak kisah-kisah juga dari mantan pemain yang lain bahwa memang rokok dan Om Roni Partinasarani tuh dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iya betul. Jadi orang lain pemanasan, dia sebelum pemanasan dia kesebat dulu katanya. Sebat dulu. Biar enak kelima enak. Tapi kuat ya. Kuat sih, saya akuin kuat. Kuat banget sih. Makanya tadi mau nanya, itu bener gak sih dulunya kalau pemanasan ngerokok gitu? Bener. Oh itu bener. Bener, mau ngelatih juga asistennya cuma bawain satu slop rokok di sebelah dia. Yang penting rokok. Oh emang demen banget. Tapi emang demen banget rokok. Berarti di rumah juga, lingkungan rumah juga. Di lingkungan rumah, dimanapun gak bisa dipisahkan. Dulu RCTI pertama kali siaran tuh. Masih pakai recorder. Lalu papa saya komentator pertamanya. Yang pertama dia cari adalah Asbak. Padahal itu kan on air. Mana nih Asbak? Mohon maaf Pak Roni. Kita no smoking. Oh iya sudah, gak apa-apa. Saya pulang ya. Pernah yang ngerokok lah dia disitu. Ya itulah papa saya. Oh iya kak. Dulu juga kan peraturannya belum terlalu ketat. Soal merokok gak boleh ada dalam olahraga gitu kan. Oh iya iya. Kalau sekarang kan juga banyak pelatih yang merokok. Kayak Sari. Tapi kan ketika pertandingan dia gak boleh ada rokok disitu. Dia gigit-gigit itu. 98 masih boleh apa ya kalau gak salah deh. Dulu pasar relatu. Lipi aja masih. Lipi masih. 2000an itu masih. Lipi masih. Masih boleh ya. Iya. Setelah 2006 kayaknya udah gak boleh. Ada larangan gak boleh ngerokok di band. Gak boleh ada rokok di dalam stadion. Dalam lapangan ya. Area lapangan. Iya. Nah tapi kalau kenapa bisa. Om Roni itu kan pemain legenda lah gitu. Semua orang tau lah. Angkatan kita apalagi. Tahu Om Roni Patina Sarani. Nah anaknya ini kenapa bisa. Tidak ada aspek sepak bola aja sama sekali. Iya inilah buah jauh sekali dari pohonnya ya. Jadi gak bisa disamakan terus ya. Entah kenapa ya. Itu juga pertanyaan. Jadi kakak gak suka. Adik perempuan gak suka. Mama gak suka. Saya gak suka. Jadi kalau tanya bola, piala dunia, pemain. Kita gak ada yang tertarik. Padahal saya lahir belum sebulan. Itu udah di foto pake sepatu bola dia gitu. Kayak cita-cita ya. Mungkin. Anak yang ini melanjutkan nih. Mungkin. Tapi selambat waktu dia gak ajakin saya pertandingan kemana. Dan usaha dia memperkenalkan bola tuh. Namanya juga dia hidupnya bola to. Jadi dia di rumah, dia dimana juga. Ya bola udah kayak agama lah buat papa saya tuh. Jadi tapi entah kenapa sampai hari ini gak ada ketertarikan gitu. Aneh tuh. Malah ke tenis katanya. Iya lebih ke tenis. Nah itu darah tenis dari siapa? Gak ada juga. Makanya buah jauh dari pohonnya. Jauh sekali. Jauh sekali. Dari olahraga kaki ke tangan. Jauh banget dong. Bang Yeri tapi pernah main bola-main bola di fun football kayak gitu? Iya coba-coba tapi gak tertarik gitu loh. Zaman kecil? Zaman kecil main. Cuma gak dapet enaknya gitu loh. Gak suka juga. Jadi ya gitu lah. Aneh juga. Dicoba-coba juga. Which is kalau saya main bola kayaknya lumayan dapet banyak privilege gitu kan. Iya. Masuk SSB pasti masuk. Habis itu tim-tim gitu masuk. Yang punya SSB nya dia. Iya maksudnya kalaupun di luar gitu. Oh iya. Ada privilege lah. Paling gak bawa nama besar. Pati Nasarani gitu. Ini pasti apa namanya buah jatuh dekat nih. Iya. Tapi gak tertarik gitu. Kalau nonton tapi nonton? Nonton juga gak. Nonton juga gak? Iya. Oke sekian dulu foto sekeliling. Makanya. Masih banyak yang bisa ditanyakan. Oh iya gak? Jangan jadi jenggara-jenggara. Makanya pertanyaan spontan tadi. Banyakan saya gak tahunya. Karena memang saya gak tahu gak ngikutin. Oh tadi apa press call. Iya jawab cepat press call tadi. Emang ditanya apa tadi? Tanya. Iya soal serba-serbi bola lah. Skip aja ya. Prediksi strategi. Skip ya? Iya skip. Saya gak tahu. Iya. Oh iya ya. Ada ya karena kalau pemain bola gak suka nonton bola sih banyak. Banyak. Pesepak bola tidak suka menonton pertandingan gitu. Itu banyak. Cuman kalau kayak Bang Jerry kan dia. Bapaknya pemain besar ya. Setidaknya ntar ada teman-teman datang ke rumah. Itu udah rumah saya aja pagernya bola, lampu tamannya bola, ruang tamunya bola. Sampai kamar mandi tuh bola. Apa karena bosan? Enggak juga. Enggak tertarik aja gitu. Mengalir di darah tapi tidak tertarik. Itu juga saya bingung. Umur 3 tahun, 4 tahun kan biasanya kecil dikasih tuh bola. Jadi kasih saya dribble-dribble, tidur dengan bola, pemandangan bola tiap hari, pergi ke lapangan bola, ngeliat fenomena bola serunya penonton, dilempar pepaya, dilempar aqua isinya kencing kalau ikut pertandingan gitu. Tapi gak tertarik. Kok bisa ya? Itu dia. Iya ya? Iya ya? Anak legend ya? Maksudnya paling gak ada kesukaan gitu walaupun gak bisa main ya itu lain lagi. Nonton lah paling gak. Nonton juga enggak gitu. Wih. Anak ya? Silahkan lanjut aja. Silahkan. Tapi si Om Roninya suka ini gak? Suka ngasih kayak doktrin bahwa kamu bakal jadi pemain bola atau gimana? Apa-apa yang bebas kan? Mungkin ya, mungkin ya ketika mungkin papa saya tuh mulai serius ngelatih kan, mulai serius ngelatih. Mungkin ini asumsi saya dunia persepak bolaan Indonesia juga gak gitu menarik terlihat dari dia juga. Akhirnya kan dia swing ke pembinaan usia muda. Ada waktunya dia setelah melatih petrokimia putra Gersik, habis itu dia terlihat nek dengan dunia persepak bolaan. Lalu dia swing ke pembinaan usia muda, habis itu dia swing ke futsal. Makanya dia waktu meninggal dapet bapak futsal Indonesia. Mungkin ya, makanya dia mungkin gak mau anaknya terjun bebas kayak dia dulu gitu. Ya tapi itu jarang diomongin juga, itu masih prediksi saya aja sih. Oh, kekecewaan gitu ya? Mungkin ya. Emang semua orang kecewa sih sama siapa bola bola. Iya, jangan kena yang atas-atas, yang bawa-bawa juga kecewa. Mungkin ya, dia kan ngerti banget. Kalau aku sih terakhir sering-sering ketemu itu pas ngebuka S.I.O.P kan, buka S.B kan. S.I.O.P tuh salah satu penghasil pemain-pemain bagus lah di Indonesia. Andretani Ardiasa. Samsir Alam yang gue pernah kesini kan. Samsir. Iya, iya tuh. Itu kan lulusan-lulusan S.I.O.P. Aku tuh terakhir tau Om Roni aktif banget tuh di S.I.O.P dulu. Iya, terus dia buatlah pertandingan-pertandingan. Usia dini? Usia dini. Dan dia kan jabatan terakhirnya di pembinaan usia muda di PSSI. Sampai dia meninggal. Oh, berarti ketika meninggal itu posisinya di dalam PSSI ya? Masih, masih. Pembinaan usia muda. Pembinaan usia muda. Jadi udah disitu aja hidupnya. Cari bakat keliling Indonesia. Bikin tim-tim. Lalu bikin event-event. Lalu kirim pelatih-pelatih junior ke luar negeri untuk belajar. Dan dunianya pembinaan usia muda. SSB sampai sekarang masih ada yang punya Om Roni? Ada, tapi bukan papa lagi yang terusin sih. Itu saya kurang ngerti tuh. Waktu meninggal dia akhirnya terjadi apa. Gak tau SSB. SSB, ASYOP itu. Tapi yang ngerintis, yang nyirem tanamannya, yang ngerapiin semuanya tuh. Papa saya dari nol tuh. Kita ambil alih aja lagi. Silahkan. Jangan lah. Aku waris dong. Itu ahli waris. Tapi itu, aku sering dengar cerita tentang Bang Jerry. Itu di momen apa ketika ada momen Om Roni katanya memilih untuk tidak melatih untuk menemani Bang Jerry saat itu ya? Jadi dulu dua anaknya bandel lah salah satu saya gitu. Ngedrugs. Jadi saya pakai narkoba. Lalu di masa keemasan pelatih papa saya, waktu itu Petro. Nah dia dinobatkan sebagai pelatih termahal dan terbaik di Indonesia. Waktu itu. Memang namanya tuh bersinar banget gitu. Sebagai pelatih ya? Sebagai pelatih. Kita makan kadang-kadang udah mau bayar, udah ada yang bayarin. Cuma suruh tanah tangan. Pokoknya privilege dia tuh harum lah. Bolak-balik istana tanpa protokol baju istana pakai itu papa saya. Istana merokok juga? Oh pasti sih. Cuma yang ada logo istananya mungkin ya. Lalu satu ketika memburuk lah keadaan saya. Namanya orang ngedrugs kan. Udah gitu gak cuma satu lagi. Nah dia harus milih nih. Dia harus milih mana? Anak atau bola? Nah kalau saya udah tau pasti dia milih bola gitu. Bola itu yang mengharumkan nama dia dan gimana ya. Papa saya tuh bukan pemain bola aja. Dia pengabdi bola gitu loh. Bola tuh udah sulit sekali dipisahkan. Tapi saat itu tiba-tiba kita kaget. Karena apa? Karena dia resign tiba-tiba. Dia resign dari bola dan dia bilang gini. Pertandingan bola selalu ada. Tapi anak-anak saya tuh gak selalu ada. Lalu dia bilang gini. Kalau mau jadi orang hebat legend. Jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Baru keluar rumah jadi orang hebat di luar rumah. Pulang lah dia. Dia kehilangan semua privilege. Nama baiknya. Orang hujat dia. Cuma berhasil di lapangan. Jago ngelatih anak-anak sendiri. Dia gak peduli. Tapi dia dampingin saya. Waktu itu. Kurang lebih dua tahun lah. Dua tahun. Meskipun itu gak mudah. Ya bayangin dulu. Kalau dulu dia dapat mendali emas. Itu ada emasnya zaman dulu. Mendalinya. Itu saya jual. Penghargaan-penghargaan. Ini yang namanya orang narkoba kan. Tapi dia memutuskan bahwa. Apapun yang terjadi. Dia sebagai kepala keluarga. Kapten keluarga. Dia akan memenangkan pertandingan sejatinya. Bukan di lapangan hijau. Tapi di rumah. Sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga. Itu sebabnya dia gas semua hatinya. Dia dampingin. Sampai kurang lebih tahun 2000. Pulih lah saya. Kakak saya pulih. Itu di tengah. Mungkin air mata tiap hari gitu. Tiap hari dia berdoa. Tiap hari dia berharap nih. Anaknya yang brengsek ini bisa pulih. Tapi dia percaya bahwa. Dia pasti bisa memenangkan. Seperti pertandingan di lapangan hijau. Dan akhirnya mungkin biasalah buahnya hari ini. Meskipun masih jauh dari pohonnya. Tapi paling gak semangat kecintaan bahwa. Jadi orang hebat di rumah dulu. Bahwa keluarga itu tempat dia menikmati semua kemenangan. Dan kegemerlapan bola itu adalah di tengah-tengah keluarga itu. Paling gak itu umpan terakhir yang dia bisa wariskan ke saya. Yang saya coba cetak gol di area yang berbeda. Dengan cara hanya clean. Dengan cara yang berbeda. Luar biasa batu ya. Ya itu. Setidaknya kalau aku yang baca-baca. Ada tiga pertarungan Om Roni dalam hidupnya kan. Yang pertama pertarungan sepak bola. Yang kedua pertarungan menjaga anak-anaknya saat itu. Yang kena drugs. Yang terakhir yang sakit itu kan. Yang sakit. Jadi udah 6 tahun kita pulih. Dokter vonis dia kena cancer. Kena cancer dokter Indonesia angkat tangan. Kami bawa berobat ke China. Disitulah dia masuk dalam pertandingannya lagi yang. Berikutnya. Disitulah. Jadi itu sehat dikit dia pakai training. Lari. Itu dokter bingung. Ini orang siapa sih? Saya bilang atlet dok. Udah diemin aja. Anaknya mah juga bilangin. Atlet. Fighting spiritnya tuh gak terbantahkan gitu. Nah dulu kan ada tablet bola kan. Nah di setengah-tengah sakit dia terima penghargaan waktu itu. Nah lalu saya ngewakilin. Terus dia titip pesan ya. Bilang bahwa di pertandingan yang ketiga. Pelatih sejatinya dia gak cuma nongkrong di sebelah lapangan. Menyemangati dia. Tapi di pertandingan terakhirnya dia adalah. Sang pelatih ini ada bersama-sama dengan dia. Melewati detik-detik pertandingan. Sampai dia menang di garis akhir. Ya itu disebutlah Tuhan yang dia percayai. Jadi ya itulah warisannya. Itulah dunia bola dengan warna dan taste yang beda. Jadi saya terwarisi semangatnya. Kecintanya akan keluarga dan fighting spiritnya untuk tidak pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Bayangkan. Sebelum meninggal. Tiga atau empat hari permintaan terakhirnya. Minta dibawa ke lapangan bola karebosi Makassar. Aduh lapangan legend. Lapangan legend. Jadi dia cuma duduk nonton lapangan kosong dua jam. Itu saya udah tau. Saya gak berani. Itu daerah private dia dengan. Dengan dunia dia. Seakan-akan saya ngintip sedikit air matanya meleleh. Mungkin dia flashback ya. Setelah itu tiga hari kemudian Tuhan panggil dia. Memang dia pesepak bola sejati. Yang gak pernah saya temukan sumur hidup saya sampai hari ini. Bapak saya. Pesepak bola sejati ya. Semuanya diibaratkan dengan pertandingan sepak bola. Jadi ada hal yang harus dia menangkan terus menerus. Betul. Dan itu ilmunya dia pakai dari sepak bola. Sepak bola. Ada momen bahwa dia kayak berduel kasih sayang. Katanya sama bandar dulu. Ketika Bang Yeri lagi ke bandar. Dia nungguin di luar rumah bandar. Dia cuma ngeliatin aja. Jadi ya. Saya sering pulang mabuk. Jam tiga jam empat. Ada papa saya depan rumah. Papa saya kan orang ambun. Orang ambun kan kadang mukul anak dulu. Mukul anak dulu baru nanya gitu. Dulu dari mana? Padahal anak dari belakang gitu. Ambon kan. Ambon Makassar. Iya. Gitu. Tapi entah kenapa. Apa yang mengintervensi dia itu. Sampai ya dia bawa saya masuk gitu. Artinya gini. Mungkin saya boleh ada di rumah bandar. Tapi waktu anak saya pulang. Dia harus tahu bahwa anak saya ini pulang ke tempat yang tepat. Karena bukan rumah dan perabotannya. Karena ada dia. Ayah dari saya. Bukan pemain bola legend yang semua orang Indonesia tahu. Tapi personal ayah dari saya gitu. Dan itu yang membuat saya pada akhirnya mau berkali-kali hancur lebur di luar sana. Saya masih kepikir bahwa yang sayang sama saya bukan hopeng-hopeng besti-besti yang ada di luar sana. Yang sayang sama saya adalah legend yang orang terlalu banyak. Tapi dia punya ruang spesial buat keluarganya. Ya itu saya. Makanya fighting spirit saya adalah saya mau berjuang sembuh. Buat bapak saya. Karena dia lah yang memberikan saya satu tease tentang bagaimana hidup yang baik. Jadi berarti waktu itu semangatnya yang tersisa adalah karena memikirkan Om Roni. Dari Bang Jiri sendiri. Ya jadi kan kalau saya kan namanya orang ngedrag cuma bodo amat gitu. Ada satu ini saya cerita ya satu momen nih. Jadi kan dulu kan ngedrag sering dikeluarin dari sekolah tuh. Lebih dari lapan kali lah. Nah satu kali saya tuh digebukin di sekolah. Karena dituduh maling. Karena memang dulu maling. Cuma waktu itu ada yang maling duluan gitu. Ceritanya begitu. Dipanggillah sang papa ke sekolah. Masuklah saya ke ruang guru. Pas jam istirahat sekolah. Nah satu sekolah tuh teriakin saya sama papa saya jalan berdua. Maling, maling gitu. Nah saya sama keluarga nih. Glora Bung Karno sorakin papa saya hebat. Itu kita bosen. Penghargaan tuh siapa ya hingar-bingar. Kita keluarga udah biasa. Tapi hari itu papa saya tuh diteriakin maling. Gara-gara anaknya yang brengsek. Jadi itu bisa dibilang momen paling emosional. Kenal saya dengan sang legend ini. Jalanlah saya berdua. Saya intip. Matanya berkaca-kaca. Jarang tuh orang Ambon. Berkaca-kaca tuh pantang. Berkaca-kaca biasanya emosi. Iya. Bukan sedih. Oh iya. Atau habis minum. Silamat tau. Kok tiba-tiba saya? Langsung apapun itu. Soal itu. Soal itu saya. Tau-tau nih ya. Tau-tau. Ya buat saya ini warisan legenda sih. Tau-tau di tengah teriakan maling orang-orang itu. Dia rangkul saya. Terus tiba-tiba dia bilang sama saya. Kamu bukan maling ya. Kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu. Jalan lagi. Wah itu haru disitu. Akhirnya itu seperti saya dapat satu kekuatan. Itu motivasi saya sembuh. Saya bilang nih orang. Dia bisa milih yang lain. Gengsinya. Nama baiknya. Dia bisa menikmati semua privilege bola. Bola. Siapa yang gak kasih ruang buat papa saya. Tapi dia memilih mendampingi saya dengan hinaan orang. Karena dia tahu bahwa hari itu yang paling membutuhkan dia. Bukan Indonesia dan Timnas dan semuanya. Tapi anaknya yang brengsek ini. Disitulah saya memutuskan untuk berhenti. Meskipun abis itu dikeluarin dari sekolah. Tapi saya tahu persis bahwa saya punya alasan untuk berjuang. Meskipun itu tercapai atau enggak saya akan lakukan sampai titik darah saya penghabisan. Itu sebabnya waktu papa sakit saya tinggalkan semua kegiatan saya. Saya dampingin dia masuk ke pertandingan terakhirnya. Sampai tutup mata saya memastikan bahwa dukungan saya nih tangan semua hati. Sebagai supporter. Sebagai supporter. Supporter abadi. Sampai hari ini tidak lelah saya menyuarakan suaranya. Bukan cuma tendangannya. Meskipun orang banyak menantikan tendangannya. Tapi ada tendangan yang lain yang kami secara internal merasakan. Dan itu yang saya hidupin sampai hari ini. Bang ini sebagai ini ya. Ada fenomena ini Mat. Ada beberapa anak seorang superstar legenda. Baik itu di legenda entertainment atau di sepak bola gitu. Kenapa anaknya ini justru kayak Bang Jiri gini. Kena narkoba gitu. Itu apakah gara-gara dia menanggung beban besar. Ayahnya superstar dan bintang besar atau gimana sih Bang? Apa karena semuanya tersedia? Enggak. Kalau masalah narkoba ya. Kalau narkoba itu ada permasalahan dari sindikat terorganisir narkotika. Pihak sananya yang jemput bola ke kita. Jadi saya gak broken home. Saya gak ada masalah apa. Saya pakai narkoba itu gara-gara SMP kelas 1 jajan di sekolah. Tau-tau tukang jajan ini bandar. Lalu yang kedua banyak publik-publik figur nih. Atlet kayak papa saya atau artis berpikir dia ini dicintai banyak orang. Masa iya anak gue gak dijaga gitu loh. Termasuk papa saya. Papa saya berpikir bahwa dia pahlawan Indonesia. Masa iya orang Indonesia gak jaga anak saya? Ya mungkin tidak berlaku buat bandar narkoba gitu. Justru mereka melihat satu peluang orang-orang kayak gini yang bisa diprospek gitu. Dan punya uang. Dan punya uang. Dan punya banyak hal yang bisa diprospek gitu. Jadi kalau menanggung beban papa itu justru lebih enak gitu. Dulu kayak papa masih ada. Ketilang beres. Apa beres? Oh anaknya poroni lancar gitu. Jadi lebih bukan beban ya. Lebih privilege sekali ya. Nah itu jadi PR saya waktu papa gak ada gitu. Karena kayak Jackie Chan ini kayaknya anaknya gitu kan ya. Katanya kasus juga ya. Iya emang? Iya. Kata berita. Gak tau saya. Gak mau fitness Jackie Chan juga. Iya. Iya maksudnya. Bapaknya bintang usaha gitu. Anaknya juga. Iya. Yang seangkatan saya itu anaknya bang. Hewan Fals. Galang? Iya galang. Iya. Lifting-liftingannya gak jauh beda dulu. Nah itu kalau dari sudut pandang abang sebagai yang anak kan. Kalau kita hanya membayangkan dari luar ya. Jadi anak legenda tuh gimana ya? Jadi anak sebesar gimana? Ya mungkin ada sih sedikit. Oh anak legenda gitu sih. Oh kayak gini sih. Gitu kan. Kalau saya dulu tekanannya ya karena orang. Kok gak suka bola sih? Kok pas main bola jelek banget sih? Gak diajarin sama bapaknya. Nama-nama bapak itu selalu menjadi bayang-bayang ya? Iya. Ah Dima karena bapaknya aja. Ah Dima ini karena bapaknya aja. Ah Dima ini karena bapaknya aja gitu. Tapi lama-lama jadi biasa sih. Gak ada sesuatu yang berat banget gitu. Tapi itu ada. Itu ada sih. Itu ada. Tapi pas dari awal narkoba ya SMP itu. Sampai bapak tau itu kapan? Tau narkoba? Apakah pas medali-medalinya udah hilang? Baru ini kemana nih medali? Jadi ceritanya saya ngaku. Karena udah dikejar bandar, dikejar polisi. Udah berapa kali overdosis gitu. Jadi saya pikir ya. Saya panggil lah papa berdua. Pa, kayak anak papa pake nih. Pake apa kamu? Putau pa. Ah putau mah papa juga dulu. Di pikirnya zaman dulu tuh kayak minuman green sand namanya putau. Oh putau C. Iya betul. Oh ada ya? Ada ada. Memang itu isi putau? Campuran bukan putau. Namanya doang. Namanya doang. Tapi abis itu dia wah biasa. Rokok dulu. Tapi saya ngomong rokok dulu. Dua tiga hari cuma dia dengan asep aja. Gak tau tuh mikir apa dia. Baru abis itu dia bawa saya berobat. Ke dokter A, dokter B. Baru dipikirin A, pikirin B. Jadi dia saya tidak ketahuan. Saya cerita. Jangka waktunya berapa lama tuh? Dari awal ketahuan itu? Sampai sembuh? Oh dari itu 6 tahun. 6 tahun atau 7 tahun. Anjing. 7 tahun. Itu zaman-zamannya dia juga masih di SSB itu. Itu zaman-zaman beratnya dia tuh. Karena dia harus memutuskan tinggalin kota-kota besar. Buka SSB supaya dekat dengan keluarga kan. Oh salah satunya? Itu. Buka SSB itu gitu? Iya. Buat Bang Jerry? Iya. Oh. Buat dekat dan dilanjutkan. Tapi memang gak suka bola. Dan lah kalau anak saya sembuh anak saya lanjutkan nih. Atau kita kolaborasi di sisi. Tapi gak suka ternyata. Gak bisa dipaksa juga. Sesayang itu ya Bang sama anaknya? Setotal itu ya? Om Roni? Ternyata iya. Ternyata iya. Awalnya saya gak mempredisikan segitu. Karena buat dia bola tuh gak bisa diambil gitu. Dari hidupnya tuh bola. Dimana ya? Orang mengabdi gitu loh. Dari nol. Kalau baca ceritanya dari dulu. Dia bukan pemain. Dia pengabdi. Udah gak ada yang segila bola semenurut saya sampai hari ini ya. Seperti papa saya. Gilanya gitu. Dan dia menemukan keluarga yang mungkin dia bisa meng-compare gitu. Saya juga gak ngerti. Kenapa tiba-tiba dia bisa swing gitu. Ke keluarganya. Dari dunia bola yang benar-benar dia hidupi dari kecil. Apa karena ada sisi lain maksudnya biasanya karena ada momen juga berpikir bahwa saya ini bola terus jauh dari keluarga. Sehingga pas momen itu. Ya di momen natal ini ya mungkin karena intervensi Tuhan sih. Piling saya sih. Ada momen mungkin dia sadar, dia refleksi. Oh kayaknya ada salah saya juga nih sebagai seorang bapak. Sehingga memutuskan karena terlalu sibuk di jepak bola gitu kan. Ya dulu kan kalau ngelatih itu setahun sebulan lah di rumah. Namanya Liga agar dulu ada Galatama, ada ini, ada itu. Panjang ya. Panjang sekali itu. Panjang sekali. Belum TV-TV komentator. Belum TV komentator. Kalau piala dunia ini papa saya selalu berangkat pasti. Dari media cetak, media radio, terus dia penulis di kompas juga. Penulis olahraga? Penulis olahraga. Jadi rubrik khususnya dia di kompas itu selalu ada. Yang dia penulis memang. Tapi itu darah Ambon itu mau sejajah tetap rumah ya. Tapi aku baru tuh lho mat itu Bang Roni itu ada darah Ambon. Makanya tadi saya tanya, saya tanya di bawah gitu. Sebenarnya aslinya itu apa gitu. Karena banyak spekulasi kan. Ada yang bilang, enggak itu marga Makassar. Ada yang gini. Ya aku taunya Makassar. Karena kita taunya di PSM. Di Makassar. Dia dari PSM Junior, PSM Senior. Dia memang udah pernah mau dibuat patung kok di Karibosi itu dulu. Si papa itu. Tapi aslinya apa? Ambon. Caperua. Bapak. Bapak. Mama? Mama Tomohon Menadu. Mereka bertemu di Makassar. Tapi aslinya Menadu sama Ambon. Ini merantau ke Makassar apa memang lahir di Makassar? Orang tua udah di Makassar. Opa-oma saya udah di Makassar gitu. Oh udah ada Opa-oma. Iya. Opa saya dulu juga pelatih PSM. Oh iya. Jadi turun tuh dari Opa ke papa. Dari papa. Putus. Putus. Layang putus. Coba masuk ke SISB sekarang. Coba tau ya. Coba tau ya. Bakat-bakat itu. Coba tau ya. Pasti ada lah. Atau coba-coba taruhan dulu lah biar nabat. Biar nabat-bakat jangan ya. Hei tolong ini ya. Tolong Habib Jafar dijelaskan temannya. Habib Jafar dijelaskan temannya. Lu masang cepet juga. Arisan itu. Habib Jafar juga itu bukan Arisan. Iya memang kita tau ya. Coba kan Andri yang paksa. Tapi Bang. Dari 6 tahun ya. Ada gak cara Om Roni selama 6 tahun itu. Maksudnya apa berubah-rubah caranya. Atau emang dia tetap stabil di kayak gitu gitu. Ya zaman dulu kan gak ada. Belum terlalu banyak kayak BNN apa gitu. Terus banyak cerita. Dia otodidak aja. Ada cara-cara ekstrim yang kayak misalnya. Dia sekali kedapatan saya lagi sakau gitu. Dulu kan kalau pakai putau tuh. Wah jadukin kepala ke tembok. Bener-bener menggigil. Zaman dulu tuh. Zamannya putau. Nah sekali kedapatan papa saya. Nah saya gak apa. Mungkin dia shock gitu loh ngeliat saya. Akhirnya dia bilang gini. Nah udah lu kita pergi beli aja gitu. Mungkin dia bingung gitu. Mau nanya ini. Bingung. Di tengah ketidak. Gak mungkin dia punya niat jahat. Dia tau persis itu. Satu saat dia nolong saya dari penderitaan itu. Satu sisi dia membunuh saya kan. Tapi di tengah ketidak pilihan kanan kiri dia bablas aja. Karena kondisinya lagi. Karena kondisi. Ada cara-cara yang kayak gitu yang dia bingung. Tapi saya ngerti bahwa. Ini yang di depan saya gak ngomong doang. Gak cuma marah-marah doang gitu loh. Gak cuma kasih tau doang. Tapi dia mau sama-sama saya. Dialah yang pernah ngeliat saya dalam kondisi kayak gitu. Jarang orang yang mau berani dan liat gitu. Lalu itu sekali lagi saya sadar bahwa. Yang sayang sama saya bukan yang di luar rumah. Yang di rumah nih. Justru mendapat kasih sayangnya itu di dalam ya. Iya. Gitu. Ya. Doa nih doa. Belum amin. Dompetnya udah hilang. Sayangnya juga udah hilang. Itu bertahun-tahun gitu. Jam tangannya hilang. Nanti cincin kawinnya hilang. Nanti ininya hilang gitu. Tapi apa yang ngebooster dia ya. Mungkin gak tau ya. Saya melihat lama-lama kayak bola itu juga menjadi terapi. Terapi buat dia punya fighting spirit. Mungkin dia tau feeling-feeling pemain bolanya dimainkan. Strategi sebagai pelatihnya dimainkan. Di semua platform kehidupan dia. Semangat juangnya ya. Semangat juang sih. Semangat juang tuh gak terbantahkan ya. Mungkin atletnya. Ya dan kami memang kayak mainnya. Emang gitu. Penuh semangat. Dan apa ya. Dan. Apa. Daya juangnya di lapangan itu. Sangat terlihat mungkin. Kapten. Itu yang diterapkan. Kapten. Dulu dia kapten. Bisa menghandle dan lain sebagainya. Satu tim itu kan. Emang. Ya itulah mungkin yang dia bawa ya. Tapi maksudnya kan 6 tahun ya gitu. Iya maksudnya. Saya itu kalau pikir 2 tahun doang tadi oke lah. Tapi pas bilang kalau dari awal 6 tahun. Iya ya. Lama juga itu. Lama. Luayan bang gitu. Lama lama. Dan dia harus meninggalkan cinta sejatinya. Sepak bola. Lama. Kayaknya dia cari akal SSB itu. Jadi tetap masih jalan. Masih jalan tetap. Jiwanya. Karena disitu juga pemasukannya kan. Karena dia gak punya hal lain selain bola. Termasuk untuk pemasukannya dia. Sampai dia meninggal. Berarti ketika Bang Jerry narkoba. Uang Bang Jerry habis. Uang Om Roni juga habis juga. Habis. Habis-habisnya. Habis. Nah namanya narkoba. Habis. Ngeri ya. Kok Coki mau. Jangan-jangan ini gara-gara itu juga berarti. Mau mendampingi Coki ya Bang. Sebenarnya karena saya mempercayai. Sebuah pendampingan. Dalam masalah adiksi. Religi belakangan lah. Karena pendampingan itu yang sebenarnya pada akhirnya menjadi urgent. Dibanding obat, seminar, dan segala macam gitu. Pendampingannya dalam artian seperti apa? Pendampingan dalam artian bukan yang intens terus-menerus. Tetap menjadi sahabat. Tetap memberi masukan. Tapi kalau kasus Coki ya. Dari Coki juga banyak hal yang dia kooperatif gitu. Maksudnya. Iya Bang. Oke Bang. Siap Bang. Ya meskipun kadang-kadang lengos sana-lengos sini gitu. Tapi paling gak waktu orang lagi berjuang dalam masalah drugs. Dia tidak sendirian. Merasa sendirian. Meskipun ya namanya saya. Dulu waktu saya pakai siapa yang mau jadi teman? Gak ada. Lebih setengah mati dari Coki lah. Jauh. Gak ada teman. Saudara semua kunci pintu. Ketemu siapa orang kabur. Ketemu komunitas mana dompet diumpetin. Apa diumpetin. Kalau zaman sekarang kan kayak bikin WhatsApp baru yang gak ada sayanya gitu. Gitu. Tapi ya memang namanya stigma. Sampai sekarang juga orang kadang-kadang masih beri stigma kok. Kenapa nih Bang ngiri matanya merah nih. Jangan-jangan. Kayak gitu. Makanya. Saya coba kalau matanya merah dikit. Dia ini langsung. Waduh. Tapi bukan narkoba. Mabuk. Dia bilang miras. Miras. Para. Astagfirullah. Tapi gak apa-apa Bang kalau miras. Eh. Gak boleh lah. Kali aja ada legitimasi. Ya kalau gak apa-apa gitu. Ya gak boleh. Anda kok tanya ke pendeta kan. Tanya ke Ustaz. Gak boleh dalam Islam. Masa Anda suruh pendeta Jerry menjelaskan sesuai agama Anda. Kan gak masuk ya kan. Iya. Iya. Kadang-kadang begini nih. Bikin perpecah nolat nih. Lu yang bikin perpecahan. Ya gak apa. Gue kemalung nih. Iya. Pecahin. Tapi ya soal ini ya. Soal background akhirnya ya. Pendeta Jerry punya background didampingi. Dan akhirnya sekarang mendampingi. Iya. Apakah itu merupakan balas budinya Bang Jerry terhadap. Ingat Bapak. Jadi saya merasa itu umpan terakhirnya dia. Saya gak. Yang saya dampingin bukan cuma coki. 15 tahun terakhir saya mendampingi orang-orang model coki. Itu udah paham. Memang itu kerjaan saya sampai hari ini. Maksudnya kenapa akhirnya memilih itu gitu. Kenapa memilih. Yaudah saya mendampingi. Iya karena saya merasakan satu apa ya. Impact. Manfaat. Satu kesempatan kedua. Yang gini. Dulu saya punya temen mungkin 50. Tinggal 4. Tinggal 3 gitu. Mati semua. Mati semua. Makanya saya bilang cuma coki. Cok lu mau make terserah. Tapi lu jangan mati. Karena kalau mati gue kehilangan. Temen. Temen nongkrong yang asik. Maka gak make ya udahlah relatif. Saya gak bisa ada di posisi dia seterusnya. Karena itu. Makanya itu yang saya jadi salah satu booster gitu. Jadi ya. Selain pemuka agama. Yang paling banyak saya lakukan adalah itu. Pencegahan. Pendampingan. Mendampingi orang tuanya. Mendampingi kelompok-kelompok masyarakat. Supaya paling tidak. Ya cukup dengar cerita saya lah. Kalau orang penasaran. Kurang lebih gitu. Tenggelam di lubang itu tuh. Aduh. Makanya lahir. Waktu itu coba. Kalau tinggal di Ambon. Pasti gak tersentuh. Iya. Karena belum masuk kan. Iya. Makanya. Kalau ditanya nih ya. Kalau lahir kembali mau. Ini dimana. Reinkarnasi gitu. Tetap di Papua. Kalau. Iya. Karena jauh dari hal-hal itu. Jauh-jauh. Belum masuk semuanya. Jaman-jaman remaja. Lagi-lagi. Lumayan terselamatkan lah. Paling ke kantin dikasihnya nasi kuning. Iya. Mau nasi kuning Ambon. Pasti gitu. Ikan. Ini SMP di kantin dikasih sabu ya. Iya kan. Iya. Nah kok kok kaget. Kok bisa. Iya. Iya bener-bener. Berarti di jaman itu setelah SMP. Bang Roni olahraga pun gak ya. Karena udah drugs aja udah. Saya. Iya. Oh udah ya. Udah fokus drugs udah. SMP ya. SMP. Berarti karir tenisnya cuma sampai. Selesai udah. Udah. Iya. Masuk SMP. Masih ada beberapa bulan lah. Masih bertanding-bertanding gitu. Jadi. Satu kali. Ketahuan. Jadi kalau pertandingan tenis kan. Satu disini satu disini. Nah saya kan mabok parah tuh malemnya. Jadi pas pertandingan. Musuhnya udah disini. Saya malah kesini gitu. Ngapain. Bertanding lah. Loh kok disini. Nah disitu lah ketahuan. Abis itu udah lah. Rakyat dijual. Piala dijual. Apa semua udah. Akhirnya terjun bebas udah. Itu sampai timlas gak bang? Dulu. Enggak. Ranking 6 junior pernah. Ranking 6? Iya kelompok 16 tahun ya. Eh 14 sorry. SMP selesai. Iya SMP selesai. Anjir SMP ya. SMP. Iya SMP. Nggak harus pikir bangsa. Maksudnya perkembangan. Pergaulan disini. Sengeri itu SMP udah. Kita SMP masih. Ya berbahagialah Indonesia Timur. Yang jarang sekali tersentuh di tahun-tahun itu ya. Iya. Kita masih siul-siul cewek itu. Belajar itu pun. Kayak dosa besar gitu. Kayak gimana gitu. Belajar nyelin. Oh quote calling loh. Ih. SMP. Anak kecil tidak tahu apa-apa dulu. Belum dapat asupan pendidikan. Maksudnya kayak baru apa. Cinta-cinta monyet. Disini udah cinta narkoba. Kacau. Kacau. Kacau ya. Tapi banyak gitu. Banyak orang yang. Sekarang lah. Banyak. Kalau tadi 15 orang yang didampingi. Berarti artinya jumlah kasusnya jauh. Jauh banyak banget ya Pak. Banyak-banyak. Banyak. Oke. Tapi abang sekarang masih olahraga tenis itu gak? Setelah semuanya sober dan beres semua. Main tenis lagi baru 5 bulan terakhir ini sih. Oh 5 bulan aja. Iya baru 5 bulan. Mau tanding lawan destak katanya. Enggak sih. Enggak seru. Masih ada tapi abang? Masih ada dikit-dikit ternyata ya. Ternyata. Fisik masih aman? Fisik ya pelan-pelan lah. Bisa lah. Bisa. Bisa, bisa. Kalau dulunya pemain tenis sampai peringkat 6 ya. Itu bakal nepel terus kan tenis besar ya. Sama kayak Rafi. Nah iya. Sama kayak Cing Abdel di pingpong. Iya betul. Otot apa? Memori otot orang bilang. Iya. Ternyata pas main lagi. Ternyata masih bisa ya. Terakhir main dulu SD gitu. Iya. Pasti. Pasti ingat itu. Yaudah fokus lagi kita ambil piara David. David. Tapi mendapatkan gelar pendetanya itu kapan bang? Itu kan kalau pendeta itu dari organisasi. Kalau gelar pendeta resminya. Oh bukan sekolah teologi ya? Kalau sekolah itu STH. Sarjana teologi ya. Teologi ya kan? Biasanya tidak serta-merta menjadi pendeta. Tapi kalau pendeta dari organisasi gereja. Keagamaan. Nah kalau itu sekitar 6 tahun lalu. Tapi kalau secara fungsional ya. Saya melakukan yang pendampingan-pendampingan itu. Jadi spesifikasi pelayanan umatnya. Lebih banyak mendampingi yang seperti itu. Jadi berarti sekolah pas abis SMA itu udah sembuh ya? Iya. SMA udah sembuh ya? Itu udah mulai abis itu gak lama. Mulai serius lah ke hal-hal spiritual. Masuklah sekolah teologi ya? Itu keinginan bang Jerry sendiri? Kerinduan sendiri sih. Kerinduan sendiri sih. Waktu ini gak pikir spiritual sama sekali tuh? Waktu menarkoba? Wah enggak lah. Dulu ya maaf ya. Dulu Alkitab tuh alas bong sabu saya dulu. Karena ya mana kepikir gitu loh. Wah ini kayak film The Southend Redemption. Pake martil tuh yang dia pake gali. Gali apa itu ditaruh dalam Alkitab kan? Oh iya iya. Dulu mah kayaknya gak kepikir secuil pun enggak lah. Cuma melihat bahwa ya artinya gak mungkin tanpa campur tangan Tuhan gitu. Kalau buat saya tuh orang ngedrugs yang dalam. Kalau gak dapat rasa yang lebih enak sih sulit berhenti. Karena memang enak. Nah saya menemukan satu taste yang bisa di-compare tuh ya dari Tuhan dan keluarga. Dua itu yang menurut saya punya booster yang bisa menyebabkan rasa happy yang sama gitu. Kayak orang halu dari spiritualisme dan family. Gitu. Kasih sayang dalam keluarga ya. Iya betul. Tapi kalau kayak Coki gak percaya apa-apa. Gimana tuh di dampinginya. Ya saya fokus di. Kalau Coki kan fokus di drugsnya aja. Gitu. Dikasih terus gitu sama penerbangan. Oh enggak. Fokus gimana. Jangan aneh-aneh. Oh enggak sama. Jadi fokus gimana waktunya. Biar drugsnya hilang gitu. Gak ada peralihan lain. Kayak peralihan dari narkoba ke spiritual. Iya sebenarnya secara spiritual dengan representatif saya sama dia pun itu udah cukup sih. Iya sih. Iya kan. Udah saya dua tahun saya nemenin dia. Gitu. Itu udah cukup gitu. Dicokok-cokokin juga muntah kali ya. Gitu. Yaudah saya fokus di masalah adiksinya dia aja yang sebenarnya lumayan kompleks sih. Adiksi itu kompleks ya. Kayak rokok ya. Iya jadi kan kalau drugs itu dia ada tiga hal yang bersamaan. Dia adiksi ya. Lalu ada masalah psikis muncul. Lalu ada masalah fisik. Psikis muncul kenapa? Ya karena pemakaian drugs itu yang terus-menerus. Tadinya gak punya gejala psikis jadi punya. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Kayak gimana bang? Malu gitu? Enggak sih jadi kayak bipolar. Kayak gitu. Paranoi itu kan mulai-mulai masuk gejala gitu. Tadinya gak ada. Dibuster terus. Halus terus. Terus. Lama-lama sesuatu terjadi lah. Gak punya riwayat akhirnya masuk ke masalah itu. Belum abis itu masalah fisik. Hepatitis C. Bisa kena masalah di ginjal, jantung, paru, HIV. Makanya komplek. Ada hal yang lebih enak. Apa? Hah? Maksudnya udah hasil sepeda gak? Capa apa loh? Dari begitu-begitu ya? Spiritual tadi. Oh iya. Waduh pinter banget. Maksudnya ada nih. Kenapa yang harus mengorbankan psikis? Iya, iya. Apa pikiran gitu? Gak bisa sadar-sadar aja gitu. Itu lebih enak ya? Iya. Iya. Sadar, nongkrong di laut, minum kopi pancing. Itu kan enak kan. Mancing. Iya dong. Waduh. Sebenernya suka agak ini kalau ada orang mancing. Kenapa? Kalau lewat pik suka ada yang mancing di situ. Dia kenapa enggak? Nah, dia lebih menemukan itu ediksi di mancing. Lebih menemukan pulang kasih keluar ke ikan. Daripada ediksi ini. Gak dapat beli di pasar rakan. Iya. Di belakang ditaruh di kail, dilempar gitu. Seolah-olah dapat gitu. Kalau udah edik pancing gitu tuh. Iya gitu. Tapi berarti sekarang masih ini ya, jadi pendeta ya? Masih, masih. Di gereja mana sekarang? Namanya gereja El Shaday, Injil Sepenuh. Di? Di Gading Serpong. Oh, oke. Di Gading Serpong. Bang, misalnya ada yang adik sini. Terus pengen menghubungi Bang Jerry. Itu apakah langsung diterima atau enggak? Untuk misalnya pendampingan. Bang, ini gue udah melihat dulu. Apa Bang Jerry? Kalau saya melihat gini ya, karena biasanya ada tiga nih yang baru-baru coba. Yang lagi asik-asik seru-serunya. Yang ketiga ini pengen berhenti tapi enggak bisa. Saya mendalukan yang nomor tiga. Karena kalau lagi seru-serunya ya repot sih. Mendingan lu puas-puasin sampai benar-benar puas. Nanti kalau udah mentok, yuk kita ngobrol yuk. Bukannya lebih gampang yang gini? Yang nomor satu atau nomor dua? Itu sulit. Karena dia belum mau berhenti kok. Nah disitulah kan kita kucing-kucingan, akal-akalan. Ya orang dia belum mau berhenti. Tapi kan kalau dibiarin bisa-bisa overdosis juga. Waktu kita dampingi, tetap kita dampingi dengan intens yang rendah. Tujuannya bawa ke yang tahap ketiga. Minimal ada niat dong mau berhenti. Kasih dia niat berhentinya. Oh tetap harus di tahap ketiga. Jadi ada kerjasama nih. Kalau enggak mah repot. Iya, iya, iya. Gitu. Nomor tiga yang pasti di jauh. Paling banyak, paling banyak lebih mudah di tangan yang nomor tiga. Kalau lagi itu ya saya tetap sih. Intinya tiga-tiganya tetap didampingin yang lagi asik-asiknya. Yang lagi gila-gilanya. Nah agamanya apapun enggak apa-apa? Agamanya apapun enggak apa-apa. Sambil di cekoki ya? Iya. Daripada masuk penjara ya? Yang masuk Kristen gitu. Enggak, enggak, enggak. Bicara, bicara. Serem banget ya? Iya, karena yang kena siapa aja gitu. Jadi terbukti ya enggak punya agama juga kena. Bukan cuma agama. Jadi enggak bisa, enggak bisa. Makanya saya bersinergi dengan semua juga. Mbak Habib. Mereka beberapa pondok pesantren. Saya pernah bicara di Tepu Ireng mengenai isu ini. Beberapa wihara dan sebagainya. Kolaborasi lah. Kolaborasi. Karena kalau untuk urusan muamala itu tidak masalah. Iya, maksudnya urusan kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Itu enggak masalah. Berdagang atau apa itu enggak masalah. Aman. Aman, penting jangan dagang. Jangan kau kecil. Terakhir nih, sebelum Ultime Team. Aku mau tanya penasaran. Itu akhirnya kan Bang Jerry bikin tato soal Om Roni ya? Iya. Itu akhirnya titik apa yang aduh nih, dia ada di nadigo nih, gue tatoin. Ya ini salah satu yang saya bikin nih kan. Ini waktu dia masih jadi timnas nih. Di tangan kiri saya gitu. Dan ini gambar legend ya? Iya. Gambar sering banget kita lihat. Sepatu pekan bawar ya? Jadi ini gambar fotonya juga masih hitam putih. Oke. Enggak berwarna gitu. Paling tidak ini menyemangati saya buat pertama pulang ke rumah dan jadi orang hebat di mata anak saya dulu dan keluarga. Kedua, biarlah semangatnya dia itu paling tidak mempengaruhi apa yang saya kerjakan hari ini. Buat diri saya dan buat orang lain gitu. Jadi saya percaya kalau orang tua itu mengasih anaknya dan dia punya mimpi yang belum tercapai. Suatu saat anaknya akan bangkit dan wujudkan mimpi itu. Legend gak pernah mati. Semangat legend gak pernah mati. Selalu ada legend di semangat para penerusnya. Dan itu juga yang akan saya wariskan ke anak saya dan siapapun yang ada di circle dalam hidup saya. Jadi semangat dan nilai dan juga dedikasi. Gitu sih. Semangat nih dan juga dedikasi ya. Menurut Om Jerry bakal ada gak nanti penerus-penerusnya Rani Patinasar ini dari lingkungan keluarga? Iya. Dari lingkungan keluarga mungkin. Mungkin ya. Sudah mulai terlihat tanda-tandanya. Jadi cuma skip satu generasi nih. Mungkin cucu. Mungkin cucu. Makanya saya mesti punya anak laki-laki nih baru punya anak perempuan kan. Mungkin itu. Tapi dari kakak apa? Dari kakak ada anaknya tapi juga gak tertarik. Laki-laki tuh? Ada laki-laki ada perempuan. Eh dari adik. Ada laki-laki dari perempuan. Oh jadi belum nih belum. Dua-duanya gak kelihatan gak arah sana? Gak ada. Iya. Gak ada gitu. Di tengah hiruk pikuk piala dunia. Gak ada. Gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli. Maka tadi ditanya saya banyak skipnya gitu. Nonton bola gak? Enggak. Iya. Ini kan acara bola. Apalah arti bola ya? Akhirat lebih penting. Astaga. Betul sekali. Iya dong. Gitu coba bantah. Coba bantah. Enggak betul. Coba bantah. Bantah dong. Enggak. Jangan gitu dong. Bagaimana Marokko menang Habib Jafar berantem sama orang-orang. Makanya Habib Udah. Jangan komen-komen Udah. Habib diserang. Habib bukan diserang. Orang salah tanggapi yang maksud dia. Iya. Maksud dia itu mendukung negara, mendukung Marokko dengan cara all in buat Marokko. Karena alasannya negara muslim. Ya all in ini maksudnya judi. Orang menanggapinya all in ini memberikan dukungan all gitu. Lah emang kenapa kan merayakan kemenangan saudara sesama muslim kan boleh gitu. Iya maksud dia all in ini judi gitu. Jadinya itu lucu banget aku ketawa-ketawa aja tuh gitu. Habib pola ya gitu. Makanya dalam kurung gitu bikin dalam kurung. All in dalam kurung judi gitu. Iya gak harus setengah-setengah Habib. Lucu banget aku lihat judi. Oke. Kita masuk ke Ultimate Team. Ultimate Team. Ultimate Team versi pendeta Yeri. Kayak lagi ini kita menyusun apa nih? Atlet terbaik Indonesia. Versinya Bang Yeri. Gue bahas mau atlet basket, atlet tenis. Sangat mulai nih. Atlet 11 ayat terbaik. Atlet terbaik Indonesia. Boleh Indonesia boleh luar. Pokoknya yang menurut Bang Yeri itu menginspirasi Bang Yeri dalam hidup Bang Yeri. 11 atlet terbaik dalam satu formasi sepak bola. Dalam formasi sepak bola. Ini udah ada formasinya. Penjaga gawang. Penjaga gawang. Ini boleh ya atlet siapa aja gitu. Misalnya atlet penahan motor sini karena cocok gitu-gitu bebas. Tentunya Om Roni boleh disini juga ya. Pasti dong. Nemo Bahari. Itu atlet apa? Tinju. Oh Nemo Bahari. Bisa fight juga kan. Sekarang kan masalah ngeludah juga jadi berantem. Boleh. Iya. Mat lo tinju doang sama siapa gitu. Selemiti apa gitu. Gue pengen liat lo dikebukin. Gue gak masuk akal lo orangnya. Gue gak masuk akal. Udah gak masuk akal. Kalau orang gak ada masalah apa apa disuruh cari masalah. Back kanan. Back kanan. Atlet ya. Iya. Elispical. Kok tinju sih? Elispical. Elispical tingju? Enggak sih. Referensi. Enggak suka mau sama tali gitu. Wah. Parah. Holyfield. Enggak suka meditation. Enggak suka mau sama tali. Kacau. Mulai ya. Mulai. Kacau memang. Back kiri. Back kiri. Siapa ya? Atlet, atlet, atlet. Atlet tenis juga boleh. Bulu tangkis ada. Bulu tangkis. Oke. Bulu tangkis. Arianto Arby. Arianto Arby. Tauan umur ya kalau gitu ya. Arianto Arby ya. Semesan maut. Iya. Dua back. Tengah. Dua back. Kekar-kekar nih. Iya harus yang. Lisa Rumbewas mungkin. Oh iya iya. Boleh boleh boleh. Oh lift. Iya iya iya. Boleh boleh boleh. Lisa Rumbewas. Lisa. Eh anda tulis nama orang timur aja gak ngerti. Lisa Rumbewas. Lisa spasi Rumbewas. Rumbewas. Oh ada. Rumah satu lagi. Back lagi belakangnya. Niko Thomas. Niko Thomas ini apa? Tiju-tiju. Wah tiju semua nih. Iya kan. Dan tidak mau milih. Mike Tyson. Tidak mau pilih. Gak mau. Tiga gerundang. Gak mau pilih. Gak mau. Mike Tyson. Keterpaksa. Posisi tengah. Kalau ada apa-apa cari orang tengah. Oke. Mike Tyson. Muhammad Ali. Mike Tyson mau nama Islamnya apa tetap Mike Tyson? Mike Tyson aja. Orang gak tau gak. Kalau Ali aja gak bisa ya. Kalau Yohanes Ali gak bisa ya. Gak bisa. Atau nama namanya. Nama Clay. Siapa dulu? Oh nama. Oh iya. Biar jangan dong. Jangan. Dia akan memilih. Jangan sebut saya. Jangan selesai itu. Jadi kita menghargai orangnya kan. Iya. Betul. AM. Attacking midfielder. Papa saya nih. Roni Patinasarani. Roni Patinasarani. Ingat ya ini darah Ambon. Cuma lahir. Banyak yang gak tau. Ditegaskan ya. Saya coba. Tadi saya tanya kan. Iya. Saya tanya pastikan dulu. Iya. Biar gak salah logat kan. Tau tau dah. Tau tau. Kakak butuh. Lalu siap dimana. Sayap kanan. Boas. Kapten Boas. Oh ji. Boas selesai. Ini berjumpuran nama belakangnya ya. Boas. Gak ada. Oh tidak ada. Dapatnya yang tidak ada nama. Oh iya. Lalu pemain depannya. Siapa nih. Mesti cari yang Kristen nih kayaknya. Gak 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 gak. Petrus Petrus. Siapa ya. Haruskan kan. Gak spesifik kan. Parah ya. Parah. Siapa Macowat. Hah. Siapa. Si referensi dong. Siapa ya. Oh ini. Pemain Maroko. Iya kan. Pemain Maroko. Ziyech gitu. Atau Bufal gitu. Yang pegang bendera Palestina kemarin. Hati Allah. Hati Allah namanya. Ada pemain Jesus-Jesus juga kan. Ada. Gabriel Jesus kan. Gabriel Jesus ada. Ada. Siapa pemain luar. Gak ada referensi saya. Atlet luar. Bulu tangkis. Tenis. Tenis belum ada. Legend yang dulu. Andre Agassi. Andre Agassi. Andre Agassi. Yang cewek dulu cantik banget itu siapa. Steffi Graf. Yang pernah. Lamar. Iya. Orang Rusia itu. Kornikova. Bukan. Yang pernah. Dia lagi mau angkat terus ada orang teriak. Will you marry me? Oh yang penonton. Terus dia tanya. Aduh iya iya lu. Kamu punya duit berapa banyak. Terakhir siapa ya? Serenawin. Leoms bukan? Pendeta. Eh bukan. 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 Dia mancing. Jangan mengikuti. Jangan mengikuti. Langsung kebayang lagi saya. Lanjut. Lanjut. Oke. Oke yang terakhir. Kiri itu siapa ya? Kiri. Ini. Van Basten. Franco. Marco Van Basten. Idola Om Roni pemain bola siapa? Pokoknya klub Itali aja. Wah. Itali itu fanatiknya dia itu. Klub-klub Itali ya? Iya. Klub Itali itu. Demen banget. Iya. Pernah kalah dia katanya. Tebalik-tebalikin tempat sampah gitu. Itali kalah? Orang-orang cerita. Om Roni itu pernah main sama Johan Krav ya katanya? Pernah. Pernah. Pele. Waktu Johan Krav itu dia yang tukeran. Apa sih? Klaus. Bukan yang. Itu yang. Kapten sama kapten. Ini oleh-oleh ya? Iya. Dulu jaman papa nih. Kalau dia cerita. Iyer. Indonesia lawan Korea Jepang. Timnas begadang main kartu. Besok menang 5-0. Waduh. Jaman dulu. Jadi Jepang Korea itu belajar bola dari kita jaman dulu. Tapi sekarang? Sekarang tetap tapi di IPS. Kalau yang satu sticknya rusak. Awal listriknya dicabut. Super Sub satu orang. Apa ya? Pemain pengganti. Jika dibutuhkan. Atlet apa lagi. Atlet-atlet. Bola tangan gak ada? Bola tangan gak ada. Pelari siapa gitu. Atlet pelari. Ada angketan papa saya aja. Ruli Nere. Waduh. Ruli Nere. Om Ruli. Masih reuni-reuni gak keluarga-keluarga pemain? Ada beberapa tapi gak. Ruli Nere iya. Masih. Masih. Nama anak-anaknya Putri Nere. Masih. Masih. Putri itu siapanya Mitchell? Adiknya? Kakaknya Mitchell. Kakaknya Mitchell. Pelatih. Siapa bang? Yang menjadi pelatih dari semua pemain-pemain ini? Siapa sih? Pelatih. Pelatih. Bill Jackson. Oh ya Bill Jackson. Bill Chicago Bulls. Ini Jackson 5 ya? Chicago Bulls. Iya ada ini ada basket juga kita lupa. Iya iya iya. Kapten dari semuanya? Kapten Mike Tyson. Wah gak Rony Patennya Sarah nih. Kapten Mike Tyson. Kapten Mike Tyson. Pencitraan ya anda ya? Mike Tyson tuh nama Islamnya siapa? Nama Islamnya siapa ya? Malik Abdul apa ya? Iya. Oh iya benar benar. Malik Abdul apa. Di penjara kan? Setelah penjara kan? Betul. Dia ganti nama tuh. Tapi Mike Tyson masih bisa orang panggil Mike Tyson. Kalau Muhammad Ali dari pindah Islam dia marah kalau pake nama-lamanya. Oke. Ini dia ultimate team versi pendeta Jerry. Yoi. Yoi. Sekarang kita akan masuk ke Sobat Sporti bertanya. Jadi kita udah kasih tau kemarin bahwa pendeta Jerry mau datang ke sini. Kita kasih tau netizen nih. Silahkan Sobat Sporti menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama ada dari JS366. Kita mendoakan menang saat pertandingan. Pihak lawan pun demikian. Baiknya doa gimana ya? Misalnya kita doakan satu klub menang. Iya. Misalnya kalau kita dukung Maroko. Iya. Kalau kita doakan Maroko menang. Tapi lawannya juga ini. Berdoa juga. Punya umum juga. Sama-sama bawa Tuhan kan. Iya. Nah jadi gini doanya. Berdoa bukan cuma buat menang. Berdoa juga supaya apa? Nggak nangis kalau kalah. Itu doanya. Biar hati ditenangkan. Biar hati ditenangkan. Nggak tebalik-tebalikin meja. Nggak. Disentuh hatinya. Kok jangan nangis nih kalau kalah. Iya. Itu doanya. Jangan nangis kalau kalah ya. Biar nggak menyalahkan doa yang lain juga. Iya. Perdana Yudhistira. Pemain idola yang saya kata nama bapaknya Bang Yeri. Dan kenapa? Pemain idola di jamannya Om Roni. Iswadi Idris. Iswadi Idris. Kenapa? Nggak tahu kenapa tuh dia tuh mirip banget sama bapak gitu. Itu orang bilangnya dua matahari. Meninggalnya pun selisih tiga bulan gitu. Aneh tapi nyata gitu. Itu kayak tim dari dulu yang dua sejoli yang menarik deh pokoknya. Ini mirip secara wajah apa secara? Secara karakter keluarga, secara permainan, secara pembawaan gitu. Iswadi Idris. Almarhum Iswadi Idris. Ada dari Vandagirl Wallet. Pernah disuruh mendoakan sebuah tim nggak untuk kemenangan? Terima kasih. Pernah dong pernah. Tim apa? Waktu itu tim. Tim apa saya lupa tapi pernah beberapa kali gitu. Pertandingan apa? Pertandingan. Bola? Bukan. Liga-liga kayak liga Inggris gitu. Bukan piala dunia, bola. Oh orang nitip gitu. Iya nitip doa. Dan dilakuin? Enggak. Suruh doa sendirilah. Suruh pemainnya yang main itu berdoa. Iya dong. Doa dan latihan. Iya. Dari Furkan Ahmadi. Pak Pendeta, apakah nyanyian di gereja boleh dinyanyikan di stadion saat pertandingan sepak bola? Dari nama Anda kan kelihatan Anda bukan agama ini ya? Terus siang coba. Bukan agamanya Bang Yeri. Kok pertanyaannya? Tapi gak apa-apa. Pak Pendeta. Boleh gak? Hukumnya gimana? Boleh dong, boleh dong. Iya. Boleh, boleh. Boleh-boleh aja ya? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Oke, boleh ya berarti. Iya. Dan itu dari pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Nah, kita. Ada hadiah nih. Ada hadiah buat. Kado lah. Pak Pendeta. Jadi kado Natal nih ya. Kado Natal. Selain menerima ucapan saat Natal, saya terima. Kalau kado-nya dari mama, kalau aku ucapan aja. Emang boleh ya Pak memberikan kado di hari Natal? Hah? Emang boleh memberikan kado di hari Natal? Di Papua, di Papua itu sering tuh ketika ada misalnya ada Natal, itu biasa kita bungkusin tuh. Bungkusin minuman kaleng atau kue gitu. Kukirim ke Handai Tolan-Handai Tolan yang... Yang manis-manis minuman kaleng. Terayakan. Enggak juga. Itu bisa membuat diabetes tau. Lah, kocak ini orang. Ya apa urusannya? Karena lebaran juga begitu dikasih. Jadi mau dengan ucapan, tanpa ucapan udah. Toleransinya kita tuh udah oke. Enggak usah dirusak-rusak sama anda. Mau ucapan ke ucapan, disana biasa aja. Ada apa aja Bang Omat? Nih, kita ada nomor lima. Lima ini apa? Anak kelima? Kayaknya nomornya Papa dulu deh. Kalau gak salah. Oke. Jerry Patinasarani. Yes. Ini apa ini ya? Lambangnya apa ya? Ayah Hadir. Ayah Hadir. Iya lambangnya ini juga saya bisa baca. Saya buta hurufnya. On. 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 Lagi ini, lagi naik kontennya. Oh ketika, oh enggak apakah ketika lagi on, narkoba, ayah selalu hadir. Bisa juga kan? Bisa juga, tapi ini lebih kayak konten sih. Oh konten. Kontennya Bang Jerry. Oke, iya. Love, Mieko. Anak. Iya, iya. Kalau itu tahu. Kunci toleransi. Yes. Iya. Sepak bola. Enggak, ini enggak. Ini harus dihapus. Belad. Ini kan ada daerah sepak bolanya. Enggak, enggak. Ini harus dihapus. Ada, ini baju-nya bersipura. Iya baju doang, pajangan. Casing-casing. Paling dikasih omrol ini. No drugs, ya. Itu yang harus ditenamkan. LGBT dengan Coki. Apa nih, lampang apa? Lampang apa? Friendly. Friendly. Lampangnya melukan, gimana? Lampangnya melukan ini. Berteman, berteman. Berteman dan mendampingi Coki. Iya. Terima kasih, terima kasih. Tangan Bang di tanda tangan dulu. Di tanda tangan dimana, ya? Bebas. Nah, kita juga ada satu lagi bingkisan untuk om. Jadi kalau nanti mau tenis lagi ya. Mau tenis, olahraga lagi lah. Iya, harus tuh. Nah, ini buat... Sebuah jersey dari Reors. Reors. Ya, dipakai di kondisi apa aja bisa tuh. Mau tidur bisa. Bisa. Sambil ibadah juga bisa ya. Wah, itu saya gak tau. Oh, gak tau ya. Itu hukum di agama anda. Jangan bancing saya, tolong. Tolong, saya gak tau tuh. Saya gak tau. Misalnya dipakai om jari buat ibadah, kamu dapet apa-apa hala gak? Saya gak tau. Itu kan... Memberikan kebaikan untuk yang lain. Udah berikan ini, udah kebaikan. Gak usah dihubungkan. Mungkin kebaikan jari ya gitu. Udah kasih kebaikan, kebaikannya dikasih ke orang lain juga. Nah, kecuali baju ini dikasih ke orang lain. Iya. Dipotong-potong jadi 10 gitu, dikasih ke 10 orang. Mungkin masuk akal. Jangan mengarah-mengarahkan ya. Ini orang nih, parah nih. Emang suka memecah? Iya. Iya. Mereka ini suka memecah di Ambon, di Papua. Mereka pecah semua. Si, mana ada. Mereka pecahin kita semua. Masuk. Iya, mereka ini nih. Tidak, 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 tidak. Aduh, seru banget. Bagian ini terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Yang paling penting sehat lah. Iya, terima kasih. Sehat yang paling penting ya, sehat lahir maupun batin ya. Mental juga. Dan salam buat keluarga. Terima kasih. Salam buat teman-teman yang lain yang masih didampingi. Semoga stop narkoba. Berhenti narkoba. Karena ada hal yang lebih enak daripada narkoba, yaitu spiritual. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Iya. Karena kalau Anda mengingat Tuhan, aku bilang Allah ini memang karena ayat Al-Quran kan. Kalau Anda mengingat Allah, Allah akan selalu ada bersama Anda. Alhamdulillah. Tapi edisi Natal ya. Kalau dirasa gak aman teman-teman, edit ya. Kalau dirasa gak aman. Tapi tidak apa-apa? Kita harus menyampaikan walaupun hal itu satu. Terima kasih. Yang paling penting sehat selalu. Terima kasih. Kalau begitu saya mematuhkan diri pamit. Saya juga diri pamit-mamit. Berikan tepuk tangan untuk pendeta, Yenipati Masarani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.